Intro Jadi maksudnya pesan atau inti yang mau berada sampaikan Bahwa anak-anak muda itu merupakan aset yang sangat penting Bagi sebuah gereja Jadi tongkat estafek itu akan diberikan kepada mereka Jadi karena memang tongkat estafek itu akan diberikan kepada mereka Ya harus dipersiapkan oleh gereja Jadi gereja itu gak bisa memenang sebelah mata anak-anak muda Jadi mereka harus diberikan panggung untuk mereka bisa berkreasi Menunjukkan inovasi mereka dan lain sebagainya Jadi ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh gereja Untuk membuat anak-anak muda itu bertahan Atau bahkan bisa mengeksplore kemampuan atau lainnya mereka Mungkin Celine mau ada tambah? No Boleh deh Apa brother? Brother silahkan Kalau mau tambah Terkait dengan ini mungkin yang kedua tadi Cara-cara Cara-cara yang perlu dilakukan oleh gereja Siapa tau ya kan Program ini ada gereja yang sedang bergumul Terinspirasi gitu loh Dengan diskusi kita Oh ini keren nih kayaknya Serius Jadi yang pertama itu Yang pertama adalah gini Injil itu harus merembesi diri kita terlebih dahulu Meresap Meresap Injil itu harus mengubah diri kita terlebih dahulu Karena hanya orang yang diubahkan oleh Injil lah yang bisa mengubahkan orang lain Dengan kata lain Ini dimulai dari pemimpin-pemimpin gereja kita Para gembala Pester lah Atau tim pengembalaan Ini menjadi konsen utama yaitu gini Kita harus memikirkan generasi muda kita Atau dengan kata lain Gembala atau tim pengembalaan lah yang terutama harus bertobat terlebih dahulu Bertobat dalam pengertian Melihat Satu urgensi yang sangat penting di generasi muda Jadi dengan hidupnya bisa menjadi teladan Itu kita gak usah cerita tips A, B, C, dan D Itu bisa kita elaborasi Tapi terlebih dahulu Anak-anak muda itu krisis terhadap role model sebenarnya Oke Tapi ada kemungkinan gak sih salah satu faktornya itu karena imannya lemah? Bisa juga Bisa juga karena imannya lemah Tetapi juga yang paling menurut aku ya secara personal Kebanyakan anak muda itu gak menemukan role model atau seseorang yang bisa dia teladani Ya itu bisa jadi Kebanyakan orang tadi seperti Isya Ling sampaikan di segmen sebelumnya Bahwa ada banyak orang keluar dari gereja Itu karena ada banyak roh-roh anak sulung di dalam gereja Apa itu maksudnya Banyak orang yang terlalu menjustify seseorang Melihat orang itu dari kekurangannya Gak merangkul anak muda Sehingga anak muda ini merasa Aku di luar gereja lebih diterima dibanding di dalam gereja Gak ada penerimaan di gereja Dia bisa aman dan nyaman dan hidupnya bisa teratur dibandingkan di luar gereja Jadi apa yang harus dibuat yang dilakukan oleh gereja Yang dilakukan oleh gereja adalah Harus menjadi teladan terlebih dahulu Khususnya kepada pemimpin-pemimpin Dengan dia menjadi teladan Maka itu dia Inovasi Kreativitas Kemudian produktivitas Semua itu bisa berjalan dengan sendirinya Jadi anak muda itu punya rasa sense of belonging terhadap gerejanya Anak muda itu merasa dia diterima di keluarga Di keluarga di gereja lokal Dan dia tahu Gembalaku jadi teladan Tim pengembalaku jadi teladan Ya aku harus jadi teladan juga Jadi kurang lebih begitu Kalau secara prinsip ya Intinya sih gereja atau pendeta Hadir bagi mereka Memberikan waktu, perhatian Mereka pada umumnya anak muda ini pengen didengerin Nah kalau kita sudah dapat hatinya Enak tuh kita bawa mereka untuk Masuk kepada pesan Injil Menguraikan pesan utama Injil itu Bukan bicara tentang kebahagiaan mereka Kenyamanan mereka Tapi kebahagiaan Kristus Dan kalau Kristus sudah dibahagiakan Ya kita gak usah persoalkan Apa yang Allah bisa lakukan untuk membagikan kita Yesus aja diberikan Maksudnya yang terbaik dari sorga Sudah diberikan bagi setiap kita Jadi gak mungkin sama sekali Tuhan tidak memikirkan kebahagiaan kita Misalnya nih Brother ya Terkait dengan Ini sesuatu yang luar biasa sekali menurut saya Kalau bicara tentang tips Intinya adalah gereja harus membayar harga Sama seperti Tuhan kita Harga yang dibayar oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukan mahal Tapi sangat mahal Bahkan terlalu mahal Untuk mencangkau kita Apa yang dilakukan oleh Yesus Dia mengosongkan dirinya Dia merendahkan dirinya Yang pertama Dia tidak menganggap kestaraannya dengan Bapak Sebagai milik yang harus dipertahankan Lalu dia mengambil rupa seorang hamba Menjadi sama dengan kita Lalu dia menjadi taat Bahkan taat sampai mati Jadi harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus Untuk bisa menjangkau setiap kita Masuk ke dunia kita Itu sangat mahal Jadi gak ada ya Jangan berharap ya gereja Bisa banyak jemaatnya Atau anak-anak mudanya bisa bertahan Atau tertarik dengan gereja Dengan radikal dengan gereja Kalau tidak mau bayar harga Gak mungkin Jadi ada harga yang mahal Yang harus gereja bayar Untuk bisa mendapatkan Anak-anak muda kembali Barulah masuk Terkait dengan Injil Baru mereka diarahkan Pesan utama Injil apa? Tentang Yesus Bukan tentang kita Dan perlu diketahui juga Kalau kita memutuskan Untuk ikut Tuhan Memang Setiap masalah itu Gak langsung selesai Tetap butuh proses gitu Semuanya kayak gitu Dan cuma Masalah itu Akan terasa beda Ketika kita Menjalannya bareng-bareng Sama Tuhan Ketika enggak Kayak gitu Dan apa ya Jangan sampai Yang harus kita ketahui ya Jangan sampai Kita itu udah memulai dengan roh Tapi kita mengakhirinya Dalam daging Kayak ada di ayatnya Di Galatia 3 Ayat 3 Dan disitu Aku sangkutin Sama kisahnya orang Israel Di dalam kitab bilangan Jadi yang dimana Mereka itu Orang Israel itu udah mengalami mujizat Tapi mereka gagal mengakhirinya dengan baik Jadi ujungnya mereka kayak Gak percaya Terus kayak bersungut-sungut Kayak gitu Dan itu kan Worse ya Kayak Masa kita udah mulai nih Dalam roh Tapi kita mengakhirinya Dalam daging kan Kayak sia-sia gitu Nah itu yang perlu diketahui Sama orang-orang Yang perlu ditekankan juga Dan Untuk Hidup di dalam iman Dengan iman itu Kita berarti kayak Melawan Arus ke jurang yang dalam Jadi kita bener-bener Oh stay away dari dosa Nah Di dalam hukum Taurat itu Bener-bener Banyak banget Membicarakan tentang perintahnya Allah Tapi kita tuh sering kali gagal Karena iman kita lemah Dan Kenapa kok bisa kayak gitu Ya karena kita lebih percaya Sama diri kita sendiri Dibanding sama Tuhan Kayak contohnya nih Aku pengen punya mobil Tapi aku tuh belum bisa naik mobil Tapi pokoknya Tuhan Gimanapun caranya Aku harus punya mobil Mobil itu harus ada Baru aku mau belajar Ketika Aku udah kayak Tuhan pokoknya aku mau mobil Aku mau mobil Ketika aku dapat mobilnya Dan aku gak bisa nyetir Itu kan berarti Membahayakan diriku sendiri Tuhan tuh bisa banget loh Mampu banget Untuk ngasih kita berkat Tuhan tuh Mau banget ngasih kita berkatnya dia Tapi Tuhan itu Akan melihat kapasitas kita Yang kita tuh Kadang gak sadar Kalau kita tuh belum siap Untuk menerima itu Jadi Tuhan tuh mau Memberkati kita Asal kita melakukan bagian kita Jadi I'll do my best And let God do the rest Memang Do the best lah pokoknya Pokoknya Tetep jangan lupa bagian kita Kita harus melakukan bagian kita Karena kalau kita terus Minta sama Tuhan Kita gak bisa gitu loh Karena Tuhan tuh mau Memberkati kita Itu pasti akan ada sesuatu Yang bisa kita ambil gitu loh Ada sesuatu maknanya gitu Pokoknya Tuhan baik lah ya Pokoknya Tuhan tahu yang terbaik Bagi setiap kita Ini kalimat ini penting untuk Kita ingat Para pemirsa Dari pecinta program lemah Tuhan tidak terlalu tertarik Dengan kenyamanan kita Tuhan tertarik dengan Kekudusan hidup kita Tuhan tidak terlalu tertarik Dengan kenyamanan hidup kita Tuhan tertarik dengan Kesetiaan kita Pengabdian kita Kecintaan kita pada Tuhan Jadi Lewat setiap proses yang ada Biarlah kita bertumbuh Untuk makin mencintai Tuhan Makin mengenal Tuhan Ini poin yang paling penting Yang harus kita perkarakan Ya jadi kalau Aku boleh menambahkan Terkait dengan Bagaimana Soal gereja ya Hari gini anak muda ke gereja Kadang-kadang gini ya Kadang-kadang Ini aku selalu menyoroti Ke pemimpin gerejanya Oke Kenapa ada banyak sekalian Anak muda yang sudah Tidak lagi ke gereja Karena Pemimpin gerejanya Nggak nyari Anak-anak muda yang hilang Kalau kita baca Lukas pasal 15 ya Disana ada Perempamaan tentang Domba yang hilang Terus ada Dirham yang hilang Lalu ada Anak yang hilang Di Tiga Ada cerita Tiga Perikop Dari Lukas pasal 15 Ada domba yang hilang Tuhan Yesus Bilang bahwa Si gembala itu Meninggalkan yang 99 Dia cari satu domba itu Sampai dia ketemu Pada saat dia ketemu Betapa dia bersuka cita Lalu ada satu dirham yang hilang Si perempuan itu Menyapu rumah itu Sampai bersih Sehingga dia bisa dapat dirham itu Lalu ada anak yang hilang Nah disana kan Konteksnya bicara tentang Keterhilangan Ada yang hilang Nah kenapa gereja Sedikit atau Hampir tidak ada lagi Anak muda yang tertarik Ya karena Anak-anak ini Sedang hilang Nah kemana nih Pemimpin gerejanya Apa yang dia buat Karena gereja lebih mengutamakan Yang sebenarnya Daripada satu orang itu Itu dia masalahnya Bagaimana kalau misalnya Masalahnya itu Misalnya nih gereja Sudah terlibat aktif Oh oke Anak-anak muda sekarang Suka apa sih Game online Misal Mobile Legends Kita sebut ya Oh gereja terus bikin Lomba Mobile Legends Tapi terus dari jemaah tuh bilang Kok Lomba Mobile Legends Duniawi banget Terus ketika Terus ketika Terus ketika Terus ketika membuat Apa ya Ini yang berkaitan dengan rohani Misalnya kayak cerdas cermat Alkitab gitu Jemaat bakal bilang Kayak gini Gak semua ya Tapi beberapa mungkin bilang gini Ah Alkitab terus Rohani terus Gak ada gitu yang Yang anak muda gitu Yang berkaitan sama dunia sekarang Nah itu gimana Tengah gini Ini menarik Pertanyaan bagus banget Memang kalo silin tuh kasih pertanyaan Kita tuh bungkem sesaat Bungkem sesaat Jadi memang gak bisa dipungkiri Yang namanya Gen Y Sama Gen Z atau kaum millennial Mereka itu bertumbuh dalam Teknologi yang sangat berkembang Berkembang begitu pesat Jadi gak bisa dipungkiri Sehingga ya Pendekatan gereja juga Harus masuk ke dunianya mereka gitu loh Gereja juga harus fasi Dan jangan gap-tag gitu loh Jangan anti terhadap kemajuan Yang Apa kemajuan teknologi gitu loh Misalnya tadi game Bagaimana kalo gereja Membuat satu kreativitas gitu loh Melibatkan anak-anak mudanya Untuk Tanding gitu loh Mobile Legends Boleh gak? Sasa saja Tapi jangan sampai Kehidupan kita sehari-hari Dikuasai oleh Game online gitu loh Banyak waktu yang kita habiskan Untuk main game online Sampai ada orang Brother satu harian Jadi kan Habiskan waktu Hanya untuk main game Padahal baca Alkitab Lima menit aja Udah hebat kali tuh Terus capek sekali dia Ya makanya gini ya Makanya pada saat Kita kemudian punya Tadi Membayar harga yang mahal itu Dengan cara mencari Anak-anak muda ini Oke Kita mengikuti Trend yang ada Konteksnya Konteksualnya Lihat dari game Bisa dari olahraga Berbagai macam cara Bisa kita lakukan Jadi gereja harus hadir Sebagai wadah yang mencerdaskan Anak-anak mudanya Tadi kan itulah inti Dari pembicaraan kita Bagaimana mereka Tetap dibawa Untuk mengerti Injil Pesan Injil itu apa sih Yesus yang mengasihi kita Dan kasihnya yang sempurna Telah dia nyatakan 2000 tahun yang lalu Dengan dia mati Mendebus setiap kita Betul So marilah Kita memberikan hidup kita Kepada dia Yang telah terlebih dahulu Memberikan hidupnya Bagi setiap kita Inilah alasan utama kita Untuk tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi Dan inilah alasan utama kita Untuk tetap di gereja Sembari kita mengharapkan Gereja berbenadiri Oke Ini sesuatu yang luar biasa Ada kosi statement Dari Ada sih Nambahin aja sih Boleh Terakhir Nambahin terkait tentang Ketika kita melakukan bersama Tuhan Sama kita melakukan sendiri Soal pergumulan Jadi Mungkin bisa dibaca di ayat Yaakobus pasal 1 ya Itu Ayatnya tuh Kalau dibaca itu ya Nggak make sense Kenapa kok bisa Nggak make sense Karena masa Ketika mengalami pencobaan Kita disuruh Berbahagia Kayak Apa ini Tuhan Kayaknya enggak deh Ketika kita mengalami pencobaan Tuh Wajarnya ya Kita tuh sedih Kita tuh kayak Kok gini ya Stress gitu kan Tapi Balik lagi Ketika kita menjalannya sama Tuhan Itu masuk akal Oke Dan dari situ Kita kembali lagi sama Tuhan Ayo kita Jaga kekudusan kita Ayo kita Kembali lagi sama Tuhan Ketika kita berbuah dosa Kita meminta ampun Kita berkomitmen Supaya Kita gak kembali jatuh Kedalam dosa Kita semua belajar Kita semua Ada kemungkinan Untuk jatuh lagi Kedalam dosa Tapi Gimana sih Cara kita berkomitmen Supaya Kita gak jatuh lagi Kedalam dosa itu Udah cukup sekali Itu aja Terus Udah Karena Bener-bener hidup yang paling Dia tuh bareng salah Tuhan Amen Thank you Selin Such a blessing statement Dan semoga setiap kita terberkati Kami dari Tilu Gelis Jeruk Cijeruk Kabupaten Bogor Mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Memberkati Sampai Tabakai Terima kasih.